Kepala Badan Intelijen Negara, Suti Oso, membenarkan informasi yang menyebut ada 10 warga negara Indonesia disandra di Filipina. Disebutkan pula pelaku penyanderaan sudah mengontak otoritas Filipina dan meminta tebusan 15 miliar rupiah. Menurut Suti Oso, penyerangan terhadap 10 WNI yang berakhir dalam aksi penyanderaan itu terjadi sejak Sabtu lalu. 10 WNI tersebut diserang saat sedang berlayar dengan kapal tongkang. Dugaan sementara 10 WNI yang diserang itu disandra di pulau Sulu atau pulau Basilian. Sementara kapal tongkang yang digunakan 10 WNI itu ditinggalkan. Kapal tongkang itu telah ditemukan polisi Filipina. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk mengonfirmasi kebenaran aksi penyanderaan 10 WNI. Struktural maupun non-struktural itu devaluasi. Ini kan masukan yang bagus, kita lebih cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok tugas-tugas diintelajen. Di jabatan tersebut, tugasnya apa Pak? Ya di Dewan Analisis di situ kan, kumpul dia tidak sendiri. Jadi ini sudah, lalu kita evaluasi nanti lihat aja keputusan. Akan di pesak? Akan di pesak? Akan di pesak? Akan di pesak?